bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya sedang berkunjung di tempat pembuatan pakan pelet apung mandiri tepatnya di desa kunci kecamatan dendr kabupaten bujonegoro nah langsung saja saya ini ditemani mas rokim selaku penanggung jawab produksi pakan mandiri ini mas rokim lagi menimbang dan menakar bahan baku untuk bahan bakunya videonya sudah pernah saya upload di video sebelum ini jadi ada 4 bahan baku sekarang semua bahan baku dimasukkan ke dalam satu mesin ini nanti akan dicampur bahan-bahan lain seperti formula dan tepung serta minyak sebagai pelengket kita lihat prosesnya biar nanti tidak penasaran ini saya liput sampai akhir mas rokim ini berproduksi dengan dua orang yang satu ditugaskan sebagai menggiling ikan rucah dan ongok kangkung ini prosesnya sudah dimulai pertama kita takar tepung ya ini takarannya tidak ngawur semua ada hitung-hitungannya dan pakan ini sudah dilepkan beberapa kali di Surabaya dan di Malang ide pembuatan pakan pelet mandiri ini karena melihat keluhan dari berbagai orang pelaku usaha ikan lele bahwasannya pakannya itu mahal ya jadi banyak yang berhenti dalam berbudidaya ikan lele ini uljar mas waluyo ya sebagai yang punya tempat produksi pakan ini orangnya sudah aktif dalam usaha budidaya ikan lele lebih dari 10 tahun untuk mas waluyo sendiri sekarang lagi proses pembuatan kolam untuk pembesaran nah ini penambahan formula ya untuk formula ini rahasia jadi saya tidak boleh membeberkan apa kandungan atau bahan untuk membuat formula intinya untuk proses sebelum cetak ke mesin extruder inilah proses yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dicetak menjadi pakan pelet sesudah ditambahkan formula karena nanti agar kondisi bahan bakunya ini agak basah ditambahkan air nah yang membuat saya kaget ternyata untuk bahannya itu juga dicampurkan minyak minyak goreng oh satu gelas mungkin fungsinya ini untuk apa ya melengketkan agar nanti untuk pakan yang dicetak diberikan ke ikan itu tidak kepiar atau pudar mas ini diujuk sampai mirang jam masih 10 menit sampai 50 ini mas mas bagian produksi sekaligus yang urusi untuk pakan mandiri mas diaduk masuk lo ke hai 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 sub indo by broth3rmax